Ada pepatah Cina yang berkata, api yang Anda nyalakan untuk musuh Anda seringkali membakar diri Anda sendiri lebih dari mereka. Dan itu benar-benar terjadi pada wanita Thailand ini. Seorang wanita terekam CCTV membakar motor milik mantan suaminya, tapi justru membakar enam motor dan kendaraan lainnya. Insiden ini terjadi di sebuah parkiran sekolah di Bangkok pada Senin 21 Juni lalu. Berdasarkan hasil investigasi melalui CCTV, ditemukan bahwa pelaku pembakaran yang bernama Nona Kanokwan adalah mantan istri dari seorang pegawai di sekolah tersebut, dilaporkan oleh Kaosot. Lalu pada 23 Juni, Kanokwan ditangkap di rumahnya setelah surat perintah dikeluarkan oleh pengadilan kriminal Bangkok Selatan sehari sebelumnya. Ternyata Nona Kanokwan baru saja berpisah dengan suaminya 3 bulan yang lalu. Usut punya usut, alasan wanita 36 tahun itu balas dendam yaitu karena mantan suaminya melanggar kontrak penjualan motor Triumph yang dibeli saat mereka masih bersama. Ternyata, mantan Kanokwan setuju untuk bercerai dengannya 3 bulan yang lalu untuk menjual motor Triumph yang dibeli seharga 1 juta baht atau senilai 454 juta rupiah demi membayar hutang saudara perempuan mantan suami Kanokwan sebesar 300 ribu baht, menurut Nation Thailand. Tapi ternyata, mantan suami Kanokwan tidak menjual motor Triumphnya dan melanggar perjanjian mereka berdua. Kanokwan pun merukah ketika melihat motor PCX milik saudari mantannya. Ia langsung menyeram bensin pada motor itu dan membakarnya. Namun ternyata api justru merembet ke motor-motor sebelahnya dan membakar sebanyak 6 motor sekaligus mobil yang ada di gedung parkiran sekolah tersebut. Kanokwan mengaku kepada polisi bahwa ia tidak berniat untuk membakar kendaraan lain maupun merusak sekolah. Kini ia didakwa karena telah merusak properti orang lain. Niatnya ingin balas dendam kepada mantan dengan mengirimkan sate beracun via ojol, tapi malah salah sasaran dan menyebabkan seorang bocah 8 tahun di Yogyakarta meninggal dunia. Pelaku seorang wanita 25 tahun berinisial NAN telah ditahan polisi pada 30 April lalu di rumahnya, dilaporkan oleh CNN Indonesia. Menurut penuturan dari di Reskribung Polda DIY, Kombes Pol Burkan Rudi Satria, dalam konferensi pers Senin 3 Mei, pelaku nekat melakukan hal tersebut lantaran sakit hati kepada target yaitu mantan pacarnya, seorang polisi bernama Tommy. Motifnya adalah sakit hati karena ternyata si target menikah dengan orang lain, tidak dengan dirinya, teramburkan dalam sesi konferensi pers. Memang sebelumnya antara NAN dan Tommy pernah menjalani hubungan, tepatnya sebelum Tommy menikahi pasangannya. Pada 25 April lalu, NAN dilaporkan meminta seorang pengembudi ojol bernama Bandiman untuk mengantarkan sate beracun itu kepada Tommy. Namun saat diantarkan, kiriman sate itu ditolak karena penerima yaitu istri Tommy tidak merasa memesan dan mengenali pengirimnya. Kemudian sate itu dibawa pulang oleh Bandiman dan dimakan bersama keluarganya. Namun naas, putra Bandiman menjadi korban salah sasaran NAN. Berdasarkan pengakuan tersangka, ternyata sudah mempersiapkan rencana balas dendamnya itu sejak lama. Burkan menjelaskan, tersangka NAN sudah membeli racun tikus yang mengandung kaca N atau cyanida 3 bulan sebelumnya melalui toko online. Sehingga apa yang dilakukan tersangka termasuk kategori pembunuhan berencana, NAN terancam hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Polisi kini juga sedang mencari rekan NAN yang menyarankan NAN untuk meracuni mantan pacarnya, dilaporkan oleh Tribun News. Menulis surat wasiat kini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang lanjut usia. Seorang wanita 29 tahun yang diidentifikasi bernama Lily, mewariskan seluruh tabungannya bagi mantan kekasihnya yang juga sekaligus cinta pertamanya. Menurut media lokal yang dipublikasikan pada 3 April lalu dan dilansir oleh Sohu, Lily mendaftarkan surat wasiatnya kepada staff di China Wheel Bank di Kuandong. Tiga jam setelahnya, proses pendaftaran wasiat, penilaian mental, dan video emosionalnya telah Lily selesaikan. Isi wasiatnya pun sederhana, hanya ada dua pewaris yakni ibu dan mantan pacarnya. Apabila Lily meninggal, ibunya akan menerima rumah Lily. Lalu, tabungan senilai puluhan ribu yuan yang ia kumpulkan dari hasil ia bekerja akan diberikan untuk mantan kekasihnya. Meskipun Lily sudah lama berpisah dengan sang mantan, ia selalu bersyukur dengan hubungannya. Karena cinta pertamanya itulah yang membantunya dan terus menemani dia di masa-masa sulit. Lily juga menambahkan bahwa menulis surat wasiat adalah salah satu keinginan yang ingin ia wujudkan dalam wishlistnya ketika ia berusia 30 tahun. Itu ia lakukan karena Lily sadar bahwa hidup tidaklah selamanya. Ketika ia duduk di bangku sekolah menengah pertama, keluarganya mengalami tragedi yang membuatnya mengerti bahwa hidup itu tidak pasti. Kematian dapat datang kepada siapapun di usia muda. Menulis surat wasiat juga sebuah cara untuk mempersiapkan hari hujan. Setelah membuat wasiatnya, Lily mengaku merasa lega dan hatinya pun menjadi lebih damai. Menurut data, dari 2020 China Wheelbank White Paper, sebanyak 190 ribu wasiat telah didaftarkan dan disimpan di China Wheelbank. 4.190 wasiat ternyata dibuat oleh orang-orang muda dan orang berusia paruh bayi di bawah 60 tahun, yang mana 40,03 persen pendaftarnya adalah orang-orang muda di bawah 40 tahun. Pendaftar diketahui banyak yang lahir di tahun 90-an, bahkan mereka yang lahir setelah tahun 2000-an juga mulai mempertimbangkan untuk membuat wasiat. Demi merebut kembali hati mantan kekasih, pria ini mengeluarkan ratusan juta untuk membuat sebuah pulau cinta. Xiaoxu, seorang pemuda 30 tahun dari desa Heitau di provinsi Guangdong, China, berusaha keras untuk mengajak mantan kekasihnya balikan. Dalam upayanya itu, Xiaoxu rela menghabiskan uang sebanyak 100 ribu yuan atau sekitar 220 juta rupiah demi mengubah sebuah tanah kecil yang muncul dari danau dekat desanya menjadi sebuah pulau cinta. Anda bisa menemukan apapun yang ada di dunia dongeng di pulau cinta milik Xiaoxu, yaitu pohon sakura palsu, ayunan, susunan cantik batu sungai, dan masih banyak lagi. Ia bahkan meminta warga setempat untuk membantunya mengubah tanah gresang itu menjadi sebuah surat cinta terakhir bagi mantannya. Itu semua ia lakukan demi sang mantan, tapi apa yang ia dapatkan? Penolakan. Jadi sebelumnya, Xiaoxu bertemu dengan mantan pacarnya saat ia bekerja di kota Guangzhou. Mereka berdua telah menjalin hubungan sejak tahun 2018. Namun tahun lalu, Xiaoxu tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke desanya demi merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia. Sang mantan yang tumbuh besar di Guangzhou tidak bisa melepaskan kehidupannya di kota dan juga keluarga sang mantan tidak setuju kalau putrinya tinggal di desa. Akhirnya, mereka pun putus. Tapi Xiaoxu tidak mau menyerah. Ia ingin menunjukkan rasa cintanya kepada sang mantan. Maka itu, ia membuat rencana untuk memperlihatkan perasaannya dengan membangun pulau cinta tersebut. Sejak 20 Desember tahun lalu, Xiaoxu terus bekerja keras untuk mengubah tanah gresang itu menjadi bukti cintanya. Ia pun mengeluarkan banyak uang untuk menanam lusinan pohon persik dan bunga sakura palsu serta bunga aster plastik merah muda. Ada pula jalanan cinta sepanjang 40 meter dengan tepi jalan yang ditutupi rumput pink. Demi menambah suasana romantis, ia membuat sebuah ayunan di tengah pulau. Ia bahkan meminta bantuan warga untuk membangun jembatan kayu di sana. Saya Pisces, dan Pisces adalah orang romantis, ujar Xiaoxu kepada Purple Bull News. Proyek pembuktian cintanya berjalan satu bulan dan dilaporkan telah menghabiskan dana sebesar 100 ribu yuan. Setelah pulau cintanya selesai, ia pun mengirimkan fotonya kepada mantan kekasihnya, mengutarakan perasaannya serta usaha yang ia lakukan demi mendapatkan kembali sang mantan. Mantannya terkesan dengan usahanya, tapi wanita itu menolak cinta Xiaoxu. Terima kasih atas dedikasinya yang tulus. Kau akan menemukan seseorang yang lebih baik dariku, begitu balasan mantan Xiaoxu. Meski ditolak, Xiaoxu tidak menyesal telah melakukan itu semua. Ia juga tidak menghancurkan pulau cinta karyanya itu, karena ternyata ada banyak orang yang tertarik dengan tempat itu. Pulau cinta menjadi populer di media sosial, dan banyak orang dari tempat yang jauh datang langsung untuk melihatnya. Di tempat itu pula, pulau merah muda tersebut banyak digunakan pasangan lain sebagai spot untuk melamar dan juga pemotretan pernikahan. Menurut Su Jin Feng, wakil sekretaris desa Heto mengatakan kepada reporter bahwa pulau cinta dibuka untuk umum dan gratis. Ya, meskipun Xiao gagal dalam misi utamanya mengajak sang mantan balikan, tapi pulau cinta itu telah memenuhi tujuannya untuk mengirimkan ungkapan cinta dan Xiao senang dengan itu. Xiao Su berkata, Pulau cinta tidak terwujud dengan sendirinya, tetapi itu mewujudkan cinta orang lain dan menyaksikan cinta orang lain, yang juga merupakan hal yang baik. Selain itu, pulau cinta ternyata menginspirasi pemerintah setempat untuk dipromosikan di internet sebagai tempat wisata, dengan harapan bisa meningkatkan pariwisata desa. Terima kasih telah menonton!